Intro Salam Dharma Wiratama Wiratama News of the Weeks Kembali menyapa Anda Dalam rangkuman berita Minggu ke-2 bulan September tahun 2023 Bersama saya, Kapten Kevin Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut dan SESKOL Laksamana Muda TNI Yosryono Hadi Menerima kedatangan Kepala Badan Pembinaan Hukum Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro Yang akan melaksanakan kuliah umum kepada perwira siswa Pendidikan regulir SESKOL Angkatan ke-61 Tahun ajaran 2023 Di kelas A Gedung RM Marta Dinata Markas Komando SESKOL Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Di dalam kuliah umumnya Kababinkum TNI menyampaikan materi tentang Hukum Laut Dalam kesempatan tersebut Pati TNI Angkatan Laut Berbintang 2 ini Secara detail memberikan penjelasan tentang Perkembangan Hukum Laut Sasaran Hukum Laut UNCLOS 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut di Indonesia Serta Hukum Netralitas Atau San Remo Manual Dengan adanya kuliah umum ini Besar harapan saya bahwa perkuliahan ini Akan memberikan gambaran tentang Perkembangan Hukum Laut di kawasan regional Ataupun internasional Sehingga dapat dijadikan bekal yang berharga Untuk pasis dalam penugasan nantinya Ungkap Kababinkum TNI di hadapan 117 Pasis di Krek Seskual Akan ke-61 tahun ajaran 2023 Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Dan Seskual Laksamana Muda TNI Yosurino Hadi Mengikuti Turnamen Golf Kasal Cup tahun 2023 Yang bertempat di 8 Golf Pangkalan Jati Cineria Depok, Jawa Barat Kegiatan golf ini dibuka oleh Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Wakasal Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono Yang mewakili Kepala Staff Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Dalam amanatnya Kasal menyampaikan bahwa Turnamen Golf Kasal Cup ini Diselenggarakan sebagai komitmen TNI Angkatan Laut Untuk terus membajukan prestasi di bidang olahraga Salah satu implementasi peran TNI Angkatan Laut Dalam membajukan prestasi di bidang olahraga Adalah melalui pembidaan prestasi di bidang olahraga golf Upaya tersebut selaras dengan program pemerintah Untuk mendorong perkembangan golf Yang dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir Mulai bertransformasi menjadi sport turisme Olahraga ini cukup berkontribusi terhadap kebangkitan ekonomi nasional Selain itu, turnamen golf ini juga dimanfaatkan Sebagai forum silah turami Yang dapat mempererat sinergitas antar pengawat organisasi TNI Angkatan Laut Suasana dan kegiatan belajar mengajar pasistik Rekseskoal angkatan ke-61 terhenti sejenak Saat Brigjen Polisi Roy Hardy Siahaan Yang menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Pengerjaan Depoti Pemberantasan Badan Narkotika Nasional BNN memasuki Gedung Samadikun Seskoal Dengan didampingi sejumlah personil BNN Kedatangan jenderal berbintang satu ini dikarenakan Brigjen Roy bertindak sebagai narasumber ketiga Dalam diskusi panel bidang Kamla Yang merupakan salah satu kurikulum pembelajaran perwira siswa pendidikan reguler Seskoal Dalam kegiatan tersebut, Komandan Seskoal Aksamana Muda TNI Yosuryono Hadi Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Lembaga Seklem Seskoal Kolonel Laut khusus Dr. Bambang Suharjo Menyampaikan bahwa diskusi panel bidang Kamla ini merupakan Salah satu kegiatan dalam kalender akademik pendidikan reguler Seskoal Kegiatan diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya Seperti Asisten Operasi Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo Sekdiskum TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Hukum Imam Subekti Direktur Kebijakan Kamanan Laut Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Ferry Supriyadi Dan diikuti oleh 117 Pasis baik dari dalam maupun luar negeri Dan dosen serta sejumlah pejabat utama Seskoal Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Dan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi Menerima kedatangan Profesor Dr. Saki Suud Yang merupakan guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FM MIPA Institut Teknologi Bandung Untuk melaksanakan kuliah umum kepada Perwira Siswa Pendidikan Regular Seskoal Angkatan ke-61 Tahun Ajaran 2023 Bertempat di Kelas A Gedung RM Marta Dinata Markas Komando Seskoal Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Di dalam kuliah umumnya Profesor Dr. Saki Suud menyampaikan materi Nuklir sebagai energi terbarukan dan lebih detail menjelaskan tentang pengenalan analisis reaktor nuklir Basis Safety Analysis Pemanfaatan nuklir sebagai sistem propulsi Floating Nuclear Power Plant Lebih lanjut Profesor Dr. Saki Suud Menambahkan bahwa dari sisi keamanan pun pembangkit listrik dengan reaktor nuklir Jenis ini memiliki keunggulan yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain Dosen Fisika FMIPA ITB itu menegaskan selain hukum alam berjalan Rektor jenis ini akan mampu beroperasi dengan aman Demikian Wiratama News of the Week Minggu ke-2 bulan September tahun 2023 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiratama News setiap minggunya Sekian dan terima kasih Salam Dharma Wiratama Jangan lupa like, komen, dan subscribe